oke, alright, alright, we're back again, episode 70 ya, with G-Ment Indonesia, Veritas Prep Special ya, oke, no, it's actually episode 8 ya, oke, I'm very sorry, jadi ini adalah tujuh episode yang sebelumnya ya, bisa cek di channel gue, and if you wonder why we are doing Veritas Prep practice quizzes here, ya, maybe lo bisa nonton video episode 1 ya, kenapa alasan kita mengerjakan Veritas Prep question ini, because they have very tough questions, and very core concept style questions, I think, yeah, so, anyway, they worth a try ya, question, practice questions dari Veritas Prep ini, sebagai alternatif, kalau kalian sudah menghabiskan banyak soal dari G-Ment Prep questions, ya, G-Ment Prep ataupun G-Ment Books, ya, whatever, misalnya kalian udah habis ngerjakan itu semua, well, you might want to try Veritas Prep practice quizzes, oke, so, for today, we still in, ini ya, of Veritas Prep prep, hmm, episode 8, ini kita masih di, problem solving, uh, so, we regularly do 5 questions, okay, so, for 8 episode, 5 questions of problem solving, ya, let's get started, alright, okay, here, wow, what kind of answer choices is, look at this, look at this, infinitely many, a positive integer is called semi-prime, never heard of that, if it's, if it is the product of exactly 2, not necessarily distinct prime numbers, you see, this is the kind of question, that is very different with, than the G-Ment, ya, this is very uncommon to see, ya, this, uh, terms, ya, not necessarily distinct prime numbers, ya, I, I, I get what that means, but, it's really not, um, really not, common, in the actual G-Ment questions, ya, positive integer is called semi-prime, this product of exactly 2, not necessarily distinct prime numbers, oke, jadi, semi-prime ini, including 4, ya, 4 itu karena 2 kali 2, ya, exactly 2, not necessarily distinct, jadi, sama, tidak apa-apa, prime numbers, dua-duanya prime numbers, dua itu prime numbers, jadi, 4 ini termasuk, even 6 is included, ya, 2 kali 3, what, even 49 is included, because it's 7, 7, okay, anyway, a positive integer is called highly composite, if it has more factors, it's called highly composite, if it has more factors, than any small positive integer has, tough wording, how many positive integers are both semi-prime, and highly composite, okay, we gotta understand highly composite first, ya, it's called highly composite, if it has more factors, than any small positive integer has, if it has more factors, okay, so, let's try 4, 4 itu factors-nya adalah 1, 2, 4, 6 itu factors-nya, 1, 2, 3, 6, 10 factors-nya, 1, 2, 2, 5, 10, 18, 16 factors-nya, 1, 2, 4, 8, 11, 12, highly composite if it has more factors, has more factors, than any small positive integer has, smaller positive integer has, okay, so, highly composite here means that, 16 is highly composite because, fact, it has more factors than any small positive integer has, hard to understand you, jadi 16 disini punya 5 factors, apakah angka di bawah 16 memiliki factor sebanyak 5, 15 punya 1, 3, 5, 15, 13, 1, 13, 12, 12, 1, 2, 3, 8, straight off, ya, 2, 3, 4, 6, 12, 12, they had 6, so, it's highly composite-nya, 12 is highly composite, but, sebenarnya kita juga harus bisa mengambil answer choice sebagai salah satu cara menjawabnya, how many positive, okay, ini how many positive integers are both semi-prime and highly composite, ya, okay, so, ini bukan actual numbers, ya, tapi jumlah positive integers, ya, okay, let's see, this is tough question, but I get it, I get it, I totally get it, ya, okay, jadi kita punya 12 disini sebagai highly composite number, karena tidak ada angka di bawah 12 yang memiliki faktor sebanyak 6, kenapa demikian, kita bisa buktikan bahwa 10, kita disini dapat 4 factors, 11 itu punya 2, 9 itu cuma 3, 1, 3, 9, 1, 3, 9, 8 itu cuma 1, 2, 4, 8, 8, 4, 7, 9, 2, 6, 4, 6, 4 pun cuma 3, 5 cuma 1, 5 cuma 2, 3 cuma 1, 2, 2 cuma 2, 1 cuma 1, okay, how many positive integers are both semi-prime and highly composite, 1, oke, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 3, so, so ini things that itu ini kita salah so we need a smaller number we need a smaller number six ya let's try six dua kali tiga and you actually got a composite here ya ini actually highly composite ya because lima you only two fact you have to factor satu dan lima empatnya tiga satu dua empat tigali punya hanya dua karena dia prime um dua lusung punya dua satu ya you get only one so enam disini semi-prime and highly composite ya and after that was 7284 4 9 3 10 4 the next number is 12 ya between 12 ini ya you can't call 12 is a semi-prime because yeah in any way you can get any prime numbers factorization in less than 2 ya disini diminta exactly 2 so you got only 6 as a choice ya jadi how many positive integers are both semi-prime and highly composite well you got only one and that is six yeah and that is very long uh very very long uh all right that's very long oh my god that takes eight minutes but anyway we got the answers but anyway we got the answers and that might be wrong so yeah ya sudah coba nya 6 dan 6 itu hanya cuma satu dan semakin ke atas number nya uh ya you can have both semi-prime and highly di compass ya jadi how many positive integers just just 1 itu 6 okay let's just submit it anyway this is very long this is very long anyway okay lanjut ke soal berikutnya ya kita was tough questions ya di soal yang sebelumnya no problem move on ya soal nomor 2 rectangular yard is 20 years wide and 40 years long jadi ini kalau udah beribad kan kuat tak ini harusnya soalnya yang aku ya 20 yards kali 40 yards it is surrounded by a thick hedge ya hedge itu rumput yang topbal itu that grows on the border of the property but completely within the boundaries of the yard oke jadi misalnya 20 40 ini terus ini adalah hedge nya ya setebal ini still di luar ini sorry ini 40 ini 20 lalu yang di arsel ini sampai semuanya ini adalah hedge nya regionalnya the hedge cover stage area of the hedge you provide aversion actively one square yards what is the which of the hedge oke jadi total area yang tadi di a har climbing card 171 ya eh terus tebalnya kita kasihlah ex hinaus disini x Oke X Nah X ini Kita bisa split Kontak-kontak ini menjadi seperti ini Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Oke Jadi disini kalau mau kita hitung Panjang luas dari Square-square ini Ini tebalnya X Sama untuk semua sisi Ini X Jadi tebal Mereka ini Luas aranya kira-kira adalah 20 kurang X 20 kurang X Dikali X Dikali 2 Karena ada 2 Ini dan ini 20 kurang X 20 kurang X ini Dikali X Tambahnya 2 Dikali 40 kurang X Ini J di 40 X Dikurang 4 X kuadrat Ditambah 80 X Dikurang 4 X kuadrat Sama dengan 171 Ya Oke Ini Sari 4 X 2 X 2 X kuadrat Ini 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 2 X kuadrat Nah ini Nah ini Nah ini Kalau kita simplify Maka jadi Oke kita clean Clean up dulu ya Min 4 X kuadrat Ditambah 120 X Sama dengan 111 Oke Kita dapat Persamaan kuadrat Disini ya Oke Kita pindahin dulu 4 X kuadrat Tambah 120 X Minus 171 Sama dengan 0 4 X kuadrat Minus ya Minus 120 X Tambah 171 Oke Gimana nih splitnya Pertama 171 dulu Ini Adalah 3 X Berapa ya 57 Ini 57 itu 19 gitu ya 30 tambah 27 Ya 57 150 tambah 1 Pas ya Jadi 171 itu adalah 3 X 3 X 19 Gimana mengkorelasikan 3 X 3 X 19 Ini menjadi 120 Oke 57 57 X 2 X 104 3 X 2 X 6 Ini jadi 114 114 114 Dan 6 Dan 6 Ini jadi 120 Jadi 4 X kuadratnya Ini kita split dulu Jadi 2 Terus disini kita 57 Disini 3 Minus 3 X 5 Minus 157 Minus 117 2 X 3 Minus 6 2 X 5 Minus 114 Ini 120 Minus 2 X 2 94 Oke Minus 157 X sama dengan 3 Per 2 Disini X sama dengan 57 Per 2 Ya Mana jawabannya 57 Per 2 Kalau ini 120 Dikali 60 ini Maka jadi 3000 Sekian Tidak ada jawabannya Kalau ini 120 Maka ini 180 Oke Jawabannya yang ini Kalau ini Makanya ribet Juga Yang tadi Sorry Aku tinggal Ini Jadi Tolong Di Apaikan oke jadi anyway itu sebenarnya quadratic equation aja cuman karena memang ribet angkanya so ya that's it oke ini sama lagi dengan yang soal yang sebelumnya ini hoses lagi ya episode 7 sama dengan episode 5 atau 4 gitu ya sama juga adonkir lah tapi wordingnya sama jenis soalnya tapi yang ditanya memang beda sih oke two hoses x and y are filling a pool sekarang x and y working a lot and at their individual rates host x could fill the pool in 6 hours kalau kalian nonton episode 7 maka x ini yang diambil jangan 6 hoursnya tapi rate nya itu sepenuh pool per hours gitu ya kira-kira and hosier could do it in one one fourth jadinya seempat jam jadi one fourth pool per hours if two hoses work together to fill half the pool oke sekarang beda nih kalau soal yang episode 7 itu host A kerja sendiri sejam gitu ya sekarang the two hoses work together to fill half the pool and then host Y finishes alone how long will it take to fill the pool oke rate combine menjadi 5 per 12 ya simple calculations 3 per 12 tambah 2 per 12 5 per 12 mereka isi half the pool so gini setengah untuk mengisi setengah gini ini rate nya menjadi 5 per 12 pool per hour sekarang lo harus mengisi 4 setengah pool maka waktu yang dibutuhkan adalah setengah dibagi 5 per 12 pool per hour ya maka lo dapat disini satuannya jadi hour dan dia menjadi 12 per 6 per 5 jam gitu ya 6 per 5 jam jadi dengan 5 per 12 pool per hour rate lo dapat waktu 6 per 5 jam oke sekarang setengahnya diisi lagi oleh hosie sendiri which is 1 per 4 pool per hour ya setengahnya lagi diisi oleh 1 per 4 per hour rate ini jelas 2 jam setengah bagus 1 per 4 2 jam jadi total waktunya adalah 2 sorry 2 jam ditambah 6 per 5 jam gitu ya 6 per 5 jam itu berapa ya 12 menit 1 jam 12 menit 1 jam 12 menit ditambah 2 jam 0 menit 3 jam 12 menit yang jawabannya yang C oke ini lama-lama gue posen juga dengan soal hosting ya but that's it ya oke next questions submit oke next questions next questions next questions soal number nipat semoga tidak sulit Alex is playing a game of probability wow in which she rolls she i thought Alex was male she rolls 2 dice she gets a point if 2 dice is less than 8 jadi dia bisa dapat point kalau 2 dice is less than 8 what is the probability that she gains a point easy enough ya i think jadi supaya gampang kita bikin tabel aja 123456 123456 ya disini lupanya 8 ya antara 4 dan 4 disini disini 6 5 7 6 5 disini udah pasti kurang dari 8 if she gets a point if the sum of the 2 dice is less than 8 less than 8 ya less than 8 oke disini 8 ya 5 tambah 3 6 tambah 2 pun 8 disini 8 disini 8 ya jadi ini boundaries nya ini boundaries nya disini lu gak dapet point disini lu dapet point ya oke jadi kita hitung jumlah kotaknya yang ada di region yang sini yang disini ya itu ada 1 2 3 4 5 6 disini ada 9 disini ada 6 ya 6 tambah 6 tambah 9 6 tambah 6 tambah 9 per total 36 ya 6 jadi 6 6 6 9 12 9 9 21 21 36 dibagi 3 7 12 12 12 the answer is C C C alright submit semoga benar ya alright last question ya simple enough questions nya 1584 1584 di akar berapa ini bagi 2 750 ditambah 42 792 bagi 2 lagi 792 dibagi 2 375 tambah 21 375 tambah 21 oke oke ini jadi 39 6 bagi 2 lagi jadi 150 dibagi 4 kan eh 150 tambah 80 tambah 4 198 bagi 2 lagi nah 95 tambah 4 99 oke bagi 3 ya udah gak bisa 2 lagi bagi 3 3 3 3 3 bagi 3 11 ya you get all prime number ini ini adalah keluar akar jadi 2 2 kali 3 4 ke 3 12 akar 11 simple enough ya i think that's simple enough oke semoga benar semua review time oke submit i hate it man alright so you get one questions wrong oh i hate this oke what question is this a positive integer is called semi prime oh my god this question again oke so let's see their definition of semi semi prime yeah it is the product of exactly do not necessarily distinct prime numbers yeah okay a positive integer is called highly composite if it has more factors than okay any factors if it has more factors than any smaller positive integer has now how many positive integers are both semi prime and highly composite okay 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 this question is very tough yeah i think we spent like 18 minutes yeah for these questions in the first try but anyway no problem okay a positive integer is called semi prime break don't do that you know okay there is no do there okay so you get 0 okay keyboard 0 no 1 1 factors yeah 1 exactly 1 factors factors 2 you get 2 1 and 2 factors 3 you get 1 and 3 2 factors yeah prime numbers only get the factors yeah 4 uh need carl perfect perfect squares for the day you get 3 factors you get odd numbers factors same 5 you get 2 sorry 5 round numbers again 6 you get uh what 1 2 3 and 6 therefore 4 fighters 7 because this is prime we only got 2 fighters okay 8 you get 1 2 uh 4 uh then 8 itself yeah 4 fighters 9 you get any perfect uh square then you again odd numbers of members yeah and then you get 10 1 2 5 10 fighters will continue until 12 yeah 11 prime numbers 12 nah this is ini bakal yang jadi yang paling banyak 2 3 4 6 6 factors oke sekarang gini what is called semi prime apa sih yang disebut semi prime it is the product of exactly 2 not necessarily distinct prime 6% maka dari 0 sampai 12 ini yang semi prime adalah 4 kenapa 4 karena 4 itu prime factorization nya adalah 2 kali 2 2 kali 2 2 kali 2 menunggui syaratnya yaitu exactly 2 tidak perlu berbeda not necessarily distinct same distinct dan ini prime numbers prime factorization lalu kita punya 6 6 ini juga mono karena dia 2 kali 3 2 kali 3 itu berarti iya exactly 2 not distinct distinct ya ini distinct tapi gak apa-apa juga jadi bisa beda bisa sama prime numbers 2 3 jadi ini semi prime sp sp adalah 4 6 lalu 9 karena 9 itu 3 kali 3 oke and then you get 10 10 itu 2 5 nah 12 itu tidak bisa 12 itu gak bisa link exactly to not distinct prime numbers karena 12 itu 3 kali 4 4 itu bukan prime numbers 6 kali 2 6 itu bukan prime numbers so you can make 12 as a semi prime ya 12 bukan semi prime oke it's not semi prime so semi prime is 4 6 9 dan 10 so far ya untuk range 0 sampai 12 sementara yang ditanya adalah dari 0 sampai infinity how many positive integers are both semi prime and highly composite jadi sampai infinity sampai tater hingga nah sekarang highly composite highly composite adalah highly composite adalah disini adalah 4 kenapa 4 karena dia mempunyai 3 factors sementara angka-angka di bawahnya gak ada yang memiliki factors dengan jumlah yang sama atau lebih semuanya 2 2 1 0 ya jadi gak ada yang lebih dari 3 jadi ini highly composite kemudian kita punya 6 highly composite karena dia 4 dan di bawah bawahnya gak ada yang 4 atau lebih lalu kalian punya 12 kita punya 12 12 kenapa karena dia 6 dan di bawah bawahnya gak ada yang 6 10 bukan highly composite karena dia 4 dan di bawahnya ada yang 4 ada 8 ada 6 8 juga bukan karena ada 6 jadi highly composite disini adalah 12 oke lalu pertanyaannya how many positive integers are both semi prime and highly composite nah disini kita punya 4 dan 6 sebagai kandidat yang dua-duanya merupakan semi prime dan highly composite jadi jawabannya so far dari range 0 sampai 12 adalah 2 apakah kita bisa memastikan bahwa sampai dengan infinity itu hanya 2 ini i think yes karena misalnya semi prime di bilangan besar kita kalikan 2 semi prime 2 bilangan primanya sangat besar 41 dan 43 ya dua-duanya adalah prime dikali we get semi prime karena ini x 41 43 adalah x tapi apakah dia highly composite tentu enggak dan enggak akan mungkin highly composite karena pas 1 kali 43 sudah menjadi prime factorization nya bilangan x ini dan faktor ini jumlah yang berapa pasti hanya cuma 4 yaitu x ini pasti cuma punya 4 faktor yaitu 1 1 jadi misalnya x gitu ya kalau x itu adalah semi prime yang terdiri 41 dan 43 prime factorization maka x itu faktornya 41 41 43 dan yang lain itu sendiri x gitu ya atau disini kita taruh misalnya very large number of prime what another 13 maybe 13 dan 19 last gitu ya gue bahkan gak tau 113 119 itu prime terus kita sebut ini y makanya y itu berarti faktornya ada 1 113 119 dan bilangan itu sendiri y lagi-lagi 4 factors jadi in this case you will never get semi prime and highly composite other than 4 and 6 gitu ya jadi jawabannya memang cuma 4 dan 6 yaitu 2 jumlahnya 2 jadi jawabannya second try adalah 2 oke now is the moment of truth kita lihat apakah jawabannya benar 2 kita simpen dulu this is the toughest questions I ever see in this veritas prep question bank i think ya oke ya benar jawabannya 2 as you can see ya difficulty level nya very very punishing ya 1700 700 until 70 50 750 so it's very hard very difficult questions ya you you have to get some abstractions ya harus bisa punya abstraksi yang sangat tinggi misalnya soal ini bahkan gue sendiri mengira awalnya hanya 6 ya ternyata gue miss bahwa disini 4 juga termasuk semi prime dan highly composite jadi jawabannya 2 oke ya not not bad karena gue di first try menebak ini 1 dan hanya 6 dan ternyata 6 10 dan jawabannya adalah 4 juga jadi jawabannya 2 oke no problem thanks for watching tough questions very challenging no problem see you guys in episode 9 ya thank you for watching bye bye bye